Warga Walubi di Palembang, Sumatera Selatan melaksanakan vaksinasi di hari pertama. Tentunya, masyarakat Walubi merasa senang dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah kasus COVID-19. Inilah antusias ratusan umat Buddha Walubi saat melaksanakan kegiatan vaksinasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sebrang Uludua pada Sabtu pagi. Ratusan umat ini rela menunggu antrian panjang dan menghabiskan waktu menunggu berjam-jam agar mendapat giliran untuk melakukan penyuntikan vaksinasi. Kegiatan pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan oleh ahli tenaga medis dari TNI yang dipimpin langsung oleh Kolonel Infantri Henny Setiono dan DIM 0418 Palembang. Ia menjelaskan untuk dosis yang disiapkan perharinya untuk 100 vaksin bisa menyuntik seribuan orang. Menurutnya, Kodi mendapatkan dukungan dari 500 hingga 600 vaksin untuk di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Perwakilan Buddha Walubi, Cik Harun, mengatakan penyuntikan vaksinasi ini dilakukan sebanyak sembilan majelis, hampir kurang lebih 9.000 Walubi sudah mulai mau berjalan melakukan kegiatan vaksinasi. Dari Walubi, kita ini sudah masing-masing majelis sudah jalan ya. Jadi Walubi ada sembilan majelis, majelis ini sudah jalan, hampir saya pikir sudah sekitar Rp8.19.000an ya Pak Alis ya. Kita merasakan Walubi ya? Iya. Ya Walubi, sebenarnya Walubi sumatera selatan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena tujuan pemerintah ya pasti bagus. Karena kita juga membantu untuk mengurangi COVID ini agar segera selesai. Untuk dosis yang disiapkan perharinya untuk 100 vial. Jadi bisa nyuntik seribuan orang. Itu setiap hari ya? Setiap hari. Jadi kami Kodim terakhir dapat dukungan 500, 600 vial. Oke dengan penyelenggara di sini, ini yang keberapa ini, Komandan? Jadi mulai hari Sabtu, Sabtu minggu lagi, berarti 7 hari, kurangi minggu berarti ini berapa ya? Tanggal 26, pokoknya mulai tanggal 26. Di sini ya, Komandan? Bukan, bukan. Di seluruh Palembang. Kalau untuk yang di sini? Oh ya, ini baru hari pertama. Tentunya dalam kegiatan ini, masyarakat Walubim merasa senang dan sangat mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah kasus COVID-19 agar segera berakhir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.